Selamat pagi kawan-kawan Nah ini kita mau review Ayam Samo Jepang kita Ini kawan-kawan Nah ini ukurannya Cu Samo ya kawan-kawan Cu Samo itu bobot Di bawah 4 kg Bobot di bawah 4 kg Ini bobotnya 3,5 kg kawan-kawan Ini Cu Samo Jepang ya Nah ini kawan-kawan perhatikan Kalau beli ayam Samo Pastikan Sayapnya vertikal seperti ini Kawan-kawan Nah karena Tidak semua ayam Samo itu berukuran Besar ya Atau berukuran U Samo di atas 4 kg Jadi Ada ayam Samo yang ukurannya kecil Atau yang kita kenal dengan Cu Samo Bobotnya itu Tiga Sampai Tiga sembilanan ya Di bawah 4 kg Intinya untuk ayam Samo Nah ini kita lihat Lebih dekat Ini sangat ganteng sekali Ayamnya kawan-kawan Ini baru selesai ganti dulu ya Nanti biasanya Untuk ayam Cus Samo ini ya Dipersiapkan untuk ini kawan-kawan Untuk ayam buat tarian ya Cakep sekali Minimal kalau kawan-kawan ingin membeli ayam Samo Ya Yang bodinya seperti ini kawan-kawan Sayapnya naik Nah kalau di ayam Samo Warna seperti ini disebut warna Witten Kawan-kawan Ini posisi ganti bulu Baru selesai ganti bulu Bobot maksimalnya Untuk ayam Cus Samo ini Kemarin Tiga koma delapan kilo kawan-kawan Cuma karena Kita merasa Masih kegemukan Ya kita dietkan Akhirnya pada bobot yang sekarang Tiga setengah kilo ya Jadi tidak semua ayam Samo itu besar ya Ada ayam Samo Yang sedang seperti ini ya Nah kalau kawan-kawan amati Ada juga yang lebih kecil Yaitu Pukit dan Puji ya Pukit dan Puji ada Ukuran Samo yang lebih kecil dari ini Rata-rata bobot Tiga kilo kebawah kawan-kawan Yang saya amati Ya Dulu kita pernah Ketemu dengan maki Ini tuh Kita cek rata-rata memang Untuk ayam Samo Jepang Yang trend Hari ini di Jepang itu Oke dan Puji ya Ayam Samo dengan ukuran kecil Ukuran ideal lah Ukuran ideal Nah nanti silahkan Kawan-kawan yang minat Anakan ayam-ayam Samo Bisa jabri kita Di 085 643 844 225 ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati